Hmm, oke jadi bagaimana episode pertama untuk season kedua dari serialnya Shadow Garden Ya ini menarik banget karena lagi-lagi ya Shadow Garden itu memberikan yang namanya itu Bocoran ataupun leak mengenai kejadian yang jauh ke depan Ya seperti pembukaan dari season kedua untuk episode satunya sendiri Dimana saat si Delta ini tuh lagi kabur-kabur ya Ya pembukaan aja udah lihat pantatnya si Delta gitu kan Nah jadi maksudku itu adalah mengenai laporan ataupun report dari si Beta ya Kepada si Shadow dimana dia menjelaskan bahwa ya sekarang ini tuh Terlalu banyak pergerakan mengenai uang masuk ke kota tanpa hukum Tanpa yang namanya itu disadari oleh beberapa orang Ataupun perusahaan-perusahaan ataupun negara-negara yang ada di sekitarnya Ya karena memang kota tanpa hukum itu adalah daerah yang bebas dari otoritas manapun Namun yang menariknya itu adalah mengenai laporan dari si Beta gitu kan Mengenai pergerakan dari fraksinya dari Fenrir Nah bagi kalian yang udah baca lag novelnya Fenrir itu harusnya muncul pada cerita di lag novel volume kelimanya itu sendiri Dan itu berkaitan dengan tugasnya dari si Zeta untuk mengawasin si Claire Ya lagi-lagi si Dogarden ini tuh maju lebih jauh ya Mengenai apa yang bakalan mereka ceritakan Ya apakah mungkin bakalan ada season 3, season 4 nya Menarik nih untuk kita tunggu So secara aspek dari ceritanya sendiri ataupun plotnya sendiri Jujur aku ngerasain kayak cepat banget Bahkan langsung saat set-saat set tapi ya itu juga terlihat epic dan juga dibuat Ya sedemikian lupa agar padat banget untuk bisa mengadaptasikan 1,5 volume harusnya ya Untuk adaptasi season keduanya itu sendiri Dimana disini kita dilihatin bagaimana si Claire itu jadi juara dari turnamen Dewa Perang sebelumnya Terus dia dapat hadiah makan malam di resortnya dari si Gama Dan diajaklah si Cid ini tuh untuk pergi ke kota tanpa hukum untuk mencari pengalaman Atau lebih tepatnya tuh agar si Cid ini tuh dapat reputasi bagus Dan bisa dipromosikan untuk jadi salah satu ya prajurit kesatria di kerajaan Midgard gitu kan So terlepas dari itu semua kita juga diperlihatkan mengenai beberapa karakter baru yang muncul pada musim kedua kali ini Seperti Mary ya, ya Mary itu adalah pemburu hampir gitu kan Yang menggunakan pakaian ala-ala ya orang romawi dulu lah gitu kan Dan juga dia menggunakan pedang darah gitu kan Jadi bisa kalian lihat disini ternyata pedangnya itu terbuat dari darah gitu kan Dan itu mirip-mirip bentuknya kayak slam suitnya si Cid lah gitu kan Dimana dia menggunakan swim slide-nya itu bisa berbentuk pedang dan kadang bisa berbentuk senjata apapun yang dia inginkan Dan si Mary ini tuh menggunakan darahnya itu untuk membuat pedang Seperti layaknya Cid membuat pedangnya itu sendiri dengan bodi suit slimnya Nah, lepas dari itu juga ada Mary satu lagi Ya Mary yang ditolong sama Cid disini gitu kan Dan dia bakalan kabur nantinya ke perbatasan kerajaan Oriana Dan nantinya dia bakalan ketemu lagi sama Cid walaupun dalam wujud yang bukan Cid gitu kan Terus disini kita juga dilihatin sama Juggernaut ya yang menguasai Tower Black Dan ada juga Yukime juga ya disini yang menguasai Tower White disini Dan juga Crimson yang ya mencoba untuk memakaikan kembali si Ratu Derah Elisabeth gitu kan So, Jogo dan Yura juga ada disini dan ini sebenernya di lag novelnya gak ada mereka Tapi disini diadain ya mungkin mereka mau apa ya Bisa dibilang tuh kayak sebuah karakter itu ingin ditampilkan lah gitu kan Untuk callback di season 1-nya kemarin Bahkan cerita dari si Cid itu sendiri juga di callback ya Melalui ya animasi singkat gitu kan mengenai apa yang terjadi sama Cid Kenapa Cid bisa ke Isekai dan akhirnya dia tumbuh besar disana So, tak lupa juga ada si Winto dan juga Kamiki gitu kan Dan mereka tuh kalah sama si White Demon Yang mana White Demon sendiri tuh bakalan jadi ya tumbal lah di episode selanjutnya gitu kan So, secara keseluruhan episode pertama dari season keduanya itu cukup bagus dan padat banget Dan juga gak merubah konsep komedi yang ada di serialnya Shadow Garden itu sendiri gitu kan Dan yang paling menarik itu adalah mengenai opening yang ditampilkan di belakang Ataupun di akhir episode pertamanya itu sendiri Yang mana openingnya sendiri tuh banyak banget yang namanya itu spoiler Untuk plot cerita kedepannya Jadi jangan heran kalau nanti ada yang ngebahas mengenai siapa-siapa aja yang muncul di bagian openingnya tersebut Dan aku bakalan coba juga buat bahas siapa-siapa aja yang muncul di opening tersebut gitu kan Karena emang menarik banget lah spoilernya Karena ini emang dimix lah gitu kan cerita original dari lag novelnya Terus dimix sama story yang ada di ingamenya sama ya beberapa kejadian untuk promosi Hal-hal yang bakalan terjadi di plot kedepannya gitu kan So, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden untuk episode pertama Untuk season keduanya itu sendiri Kalian udah bisa lihat ini anime di aplikasi Beastation ya Tapi dengan akses premium tentunya karena memang Shadow Garden di Beastation itu premium akses Jadi bagi kalian yang pengen nungguin episode keduanya Nanti bakalan rilis lagi di Harira berpan Jadi jangan lupa lah gitu kan Jangan sampai kalian itu ketinggalan Karena rilisnya itu jam 21.30 setengah 10 maleman gitu kan Jadi ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jadi ya nih Sampai jumpa di video selanjutnya